Di luar gaji ke-13, Menkeus Rimulyani Fix berikan tunjangan tambahan hanya bagi PNS dengan kriteria berikut. Bulan Juni merupakan bulan yang dinantikan PNS sebab Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai membayarkan gaji ke-13. Namun, ternyata bukan hanya gaji ke-13 yang diperoleh PNS di bulan ini. Sebab, PNS juga mendapatkan tunjangan tambahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sri Mulyani. Namun, tunjangan tambahan tersebut hanya diberikan kepada PNS yang memenuhi kriteria berikut. Bulan Juni merupakan bulan yang dinantikan PNS sebab Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai membayarkan gaji ke-13. Namun, ternyata bukan hanya gaji ke-13 yang diperoleh PNS di bulan ini. Sebab, PNS juga mendapatkan tunjangan tambahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sri Mulyani. Namun, tunjangan tambahan tersebut hanya diberikan kepada PNS yang memenuhi kriteria berikut. Lantas, apa saja kriteria bagi PNS yang memperoleh tunjangan tambahan dari Sri Mulyani? Simak video ini hingga selesai, agar tidak gagal faham. PNS mulai dari golongan 1 hingga golongan 4 resmi ditetapkan sebagai penerima tunjangan tambahan dari Sri Mulyani. Nominal Tunjangan Tambahan Bagi PNS Tiap Golongan Berbeda-beda Sesuai PMK No. 49 Tahun 2023, berikut rincian nominal tunjangan tambahan PNS per golongan per hari. Golongan 1, 35.000 rupiah Golongan 2, 35.000 rupiah Golongan 3, 37.000 rupiah Golongan 4, 41.000 rupiah Ada pun tunjangan tambahan yang dimaksud berupa uang makan. Uang makan merupakan biaya yang diberikan kepada PNS untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Uang makan diberikan sesuai dengan jumlah hari kerja PNS dalam sebulan yang dicairkan paling cepat pada awal bulan berikutnya. Semisalnya tunjangan uang makan bulan Mei, maka dicairkan pada awal Juni. Berikut kriteria PNS yang berhak mendapatkan uang makan pada bulan Juni sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan. Hadir kerja pada bulan Mei Tidak sedang melakukan perjalanan dinas pada bulan Mei Tidak sedang cuti pada bulan Mei Tidak sedang menjalankan tugas belajar pada bulan Mei Demikian kriteria PNS yang diberikan tunjangan tambahan berupa uang makan pada bulan Juni sesuai dengan ketentuan dari Sri Mulyani. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!